Yang pemirsa pada tahun 2023 ini, dari usia ASN di Kabupaten Batanghari, sedikitnya terdata 80 orang ASN di lingkup Pemkap Batanghari memasuki batas usia pensiun. 60 persen diantaranya merupakan tenaga pendidik atau guru. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah telah mendata jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki batas usia pensiun. Sedikitnya terdata sekitar 80 orang ASN yang dipastikan akan masuk pensiun di tahun 2023 ini. Data ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara BKPSDMD Batanghari, Dwi Hadi Sucipto. Dirinya mengatakan bahwa jumlah total ASN yang akan memasuki masa pensiunnya tersebut, mayoritas diantaranya merupakan ASN yang mengabdi sebagai tenaga pendidik atau guru, dan sisanya merupakan tenaga teknis. Kalau untuk data pastinya, untuk 2023 kemungkinan di atas 80 orang kalau untuk pensiunnya, untuk 2023. Kebanyakan datanya guru. Hampir 60 persen itu guru. Kalau yang sudah nampak kan yang ini, batas usia. Jadi kalau sudah batas usia, kita sudah bisa rekap gitu kan datanya. Menurut Dwi Hadi Sucipto, jumlah ini dipastikan menurun jika dibandingkan tahun 2020 lalu. Sebab sepanjang tahun 2022, angka pensiun ASN di lingkup Pemka Batanghari mencapai 204 orang. Kondisi ini tentunya membuat jumlah ASN, khususnya guru, semakin berkurang. Sehingga perlu ditutupi melalui penerimaan P3K guru. Selamat Riyadi, Jek TV, Melaporkan.